Intro Saudara-saudara, pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara PDNS di Surabaya terkena serangan ransomware oleh varian yang dikenal dengan nama Brain Chipper. Serangan ini mengganggu 282 layanan publik termasuk imigrasi, layanan bandara, dan bahkan pendaftaran mahasiswa penerima beasiswa pemerintah, yaitu KIP kuliah. Serangan ini terjadi kurang dari sebulan setelah Presiden Jokowi meluncurkan INA Digital, sebuah inisiatif GovTech Indonesia. Dalam refleksi saya, insiden ini menunjukkan betapa kurangnya kapasitas negara, state capacity, untuk melindungi infrastruktur digital yang begitu penting. termasuk dan khususnya data. Saudara-saudara, terlepas dari berbagai capaian dalam kebijakan digital, seperti Satu Data Indonesia, Kebijakan Satu Peta, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE atau E-Government, serta didirikannya lembaga-lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara, PSSN, respon pemerintah atas serangan PDNS kemarin, menunjukkan persoalan signifikan dalam hal kesiapan, preparedness, dan ketahanan, resilience digital kita. Bahwa berbagai layanan penting lumpuh selama 4-7 hari, bahkan data belum bisa dipulihkan sampai setelah beberapa minggu, dan pemerintah harus mengandalkan berbagai tindakan darurat serba cepat untuk memulihkan fungsi digital seadanya. Ini semua menunjukkan kurangnya kemampuan tanggap darurat dan kontingensi di era digital yang mestinya tangguh. Data yang dienkripsi bahkan dianggap hilang dan tidak dapat digunakan. Sementara itu, sikap resmi pemerintah yang tidak mau membayar tebusan 8 juta USD, namun dibarengi sejumlah kasak kusuk di berbagai platform media sosial yang mencurigai tindakan bawah tangan untuk bernegosiasi dengan hackers atau para peretas. Meskipun pada akhirnya pemerintah tidak membayar tebusan itu, menunjukkan prinsip yang benar. Tapi situasi ini secara keseluruhan memberikan sinyal adanya kegambangan menghadapi dilema ketika dihadapan pada ancaman cyber yang canggih. Sementara pada tanggal 3 Juli 2024, para peretas memberikan kunci enkripsi secara gratis dan menuntut pemerintah untuk menggunakannya untuk membuka data yang terenkripsi tadi. Insiden ini sebenarnya makin membuka mata. Perlunya Indonesia lebih proaktif dalam soal keamanan cyber, termasuk mesti mampu melakukan audit digital secara teratur dan memiliki mekanisme deteksi ancaman secara real-time dan respons cepat. Saudara-saudara, insiden peretasan ini mengungkapkan sejumlah kegagalan data kelola digital pemerintah Indonesia. Saya kira intinya adalah kurang atau tiadanya penataan keamanan cyber yang kuat, protokol manajemen krisis yang tidak memadai, dan kurangnya tanggung jawab di antara para pejabat pemerintah. Pertama, terlepas dari berbagai insiden kebocoran dan pencurian data yang sebenarnya menggarisbawahi perlunya perlindungan dan keamanan data yang lebih kuat, hal ini sudah saya tulis bersama Sofi Sharif dalam perspektif ISS No. 75 tahun 2023, infrastruktur keamanan cyber Indonesia ternyata tetap tidak mencukupi. Serangan ke PDNS kemarin menunjukkan sebagian kecil dari luasnya kerentanan cyber kita. Dan tentu saja, ini mempengaruhi kinerja pemerintah. Secara khusus, ini semua mencerminkan kegagalan untuk memprioritaskan keamanan cyber dalam rangka keamanan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, respon pemerintah menghadapi serangan pada PDNS saat itu terlihat penuh kebingungan, keraguan, dan akibatnya gagal mengkomunikasikan secara jelas dan tegas kepada publik. Tanggapan awalnya amat lambat kalau kita ingat. Para pejabat yang bertanggung jawab tampak tidak siap menangani krisis secara efektif. Ini mencerminkan masalah yang lebih fundamental atas pendekatan pemerintah terhadap tata kelola digital, di mana tindakan reaktif atau kuratif itu nampaknya sudah menjadi norma atau kebiasaan ketimbang tindakan yang proaktif atau pencegahan sebelum masalah atau insidennya terjadi. Nah, lemahnya atau malah tiadanya rencana respon balik terhadap serangan ini menunjukkan perlunya kesiapsiagaan cyber, cyber preparedness yang lebih baik dan kerangka kerja manajemen krisis yang strategis. Ketiga, hal yang paling menyedihkan bagi saya sebenarnya adalah begitu terlihatnya keengganan para pejabat pemerintah untuk mengambil tanggung jawab atas kegagalan mereka. Kalau kita ingat, yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab antara para pimpinan dan pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, dan Telekom tentang siapa yang salah. Saling tunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini semua jelas-jelas membuat anjlok kepercayaan publik. Bahkan, sempat muncul petisi online yang ditandatangani ribuan orang yang menuntut mundurnya Menkom Info Budi Aristiadi yang juga adalah seorang realis Jokowi. Namun, yang ternyata mundur malah di ujian aplikasi informatika Samuel Pangerapak. Saudara-saudara, penghindaran tanggung jawab semacam ini menunjukkan gejala mengkhawatirkan masalah pemerintahan yang lebih dalam di mana mekanisme transparansi dan tanggung jawab sebenarnya sangat lemah atau malah tidak ada. Perilaku semacam ini tidak hanya menghambat berbagai langkah penyelesaian yang lebih efektif saat menghadapi krisis seperti pertahanan PDNS saat itu tetapi, terutama bahwa dalam era digital warga itu akan makin ragu atas keterbukaan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka dan aset paling berharga di era digital ini data, khususnya data pribadinya. Saudara-saudara, seluruh masalah ini berakar hemat saya pada dua soal mendasar sumber daya manusia dan soal prioritas kebijakan. Pertama, pemerintah mesti, harus memiliki strategi manajemen talenta digital untuk memastikan orang-orang terbaik secara efektif direkrut dan bekerja mengelola dan melindungi aset digital Indonesia. Manajemen talenta digital ini adalah tantangan fundamental yang harus bisa dijawab dan diatasi. Tentu tidak hanya itu, ada tantangan yang lain. Cepatnya digitalisasi, ancaman cyber yang makin canggih dan perlunya reformasi tata kelola digital yang menyeluruh. Yang kedua, prioritas nasional kita dalam hal kebijakan digital saat ini terutama adalah memperluas akses digital ketimbang membangun tata kelola digital yang memadai. Nah, ketidakseimbangan ini menciptakan kerentana yang dimanfaatkan oleh para penjahat cyber dan karena buruknya tata kelola digital kapasitas negara atau state capacity untuk melindungi infrastruktur digital yang sifatnya kritis dan juga data akibatnya juga menjadi lemah. Serangan ransomware pada bulan Juni kemarin ini sebenarnya antara sangat menyakitkan, menyedihkan, memprihatinkan atau malah membuat ketawa miris karena bahkan pemerintah ternyata tidak menyiapkan backup server dan data. Apapun alasannya, padahal ini hal paling mendasar dalam dunia digital. Karena itu, reformasi di sektor digital harus berfokus pada penciptaan mekanisme akuntabilitas dan transparansi digital yang kuat termasuk perlunya badan pengawas independen, sistem monitoring yang ketat dan penjaminan kualitas itu sendiri. Peraturan Presiden tentang kerangka kerja GovTech Indonesia barangkali, sekali lagi barangkali, mungkin perlu direvisi lebih lanjut ke depannya. Kita lihat saja nanti. Dan kita lihat dulu kinerja INA Digital ini. Karena saya kira, tanpa ini semua, reformasi tata kelola digital, inisiatif digitalisasi Indonesia betapapun mulia dan luhur cita-citanya akan terus rusak atau malah dirusak oleh buruknya tata kelola. Saudara-saudara, tidak mudah untuk menilai apakah serangan ransomware kemarin ini hanya mencakup dan terkait dengan Indonesia secara geografis atau hanya berdampak pada orang Indonesia atau lebih dari itu. Tapi rasa-rasanya kok tidak? Begini. Secara umum, data orang asing di Indonesia itu dikelola oleh dua kementerian. Bagi mereka yang memiliki visa atau izin tinggal terbatas, kitas, dan izin tinggal tetap, kitab, biasanya pengusaha dan profesional, data mereka itu dicatat oleh Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri yang semestinya tidak terpengaruh oleh serangan tersebut karena datanya tidak disimpan di PDNS. Namun, riwayat perjalanan mereka dan data warga asing lainnya seperti wisatawan dan pengunjung itu dicatat oleh Direkturat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia, Kemenkumham, yang kemarin diumumkan dalam media terkena dampak karena datanya disimpan di PDNS. Nah, jika dampak serangan PDNS ini mempengaruhi warga negara asing, pemilik kitab, kitas, para pengusaha, profesional, turis, pengunjung, saya kira ini bisa mempengaruhi kepercayaan mereka. Terutama, jika informasi sensitif tentang warga negara asing atau bisnis mereka ternyata ikut bocor atau disalahgunakan oleh para peretas. Dampak ikutannya, perusahaan asing mungkin mempertimbangkan lagi operasi mereka di Indonesia jika mereka menganggap risiko keamanan siber di sini terlalu tinggi. Atau, perusahaan internasional yang terdampak peretasan tersebut mungkin juga akan dianggap melanggar peraturan perlindungan data di negara asal mereka. Nah, sayangnya, berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia saat ini mungkin tidak mencukupi untuk menangani apalagi mencegah serangan siber di masa depan. Ada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik undang-undang ITE yang diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang mengadili penjahat cyber menghukum mereka dengan 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Ada juga peraturan presiden nomor 28 tahun 2021 yang menetapkan badan siber dan sahan di negara sebagai badan yang bertanggung jawab atas keamanan siber. Dan undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat tidak adil yang bisa berlaku ketika serangan siber digunakan untuk memata-matai bisnis atau melakukan persaingan bisnis secara tidak sehat. Namun efektivitas berbagai peraturan ini sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum aparat penegak hukum untuk mendeteksi menyelidiki dan menuntut kejahatan siber. Meskipun hukuman yang berlaku di Indonesia ini bukan tidak signifikan tapi nampaknya masih tidak jelas apakah hukuman ini cukup atau tidak untuk mencegah hacker para peretas khususnya yang canggih dan beroperasi dari luar Indonesia. Saudara-saudara serangan ransomware terhadap BDNS pada bulan Juni tahun 2024 ini seharusnya menjadi alarm menjadi pengingat bagi kita semua Indonesia negara ini saat kita memulai perjalanan transformasi digital. Memastikan adanya keamanan siber yang mumpuni bukan hanya sebuah kebutuhan teknis melainkan syarat fundamental untuk mencapai visi Indonesia 2045 dan ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah yang akan datang.